Intro Ayayayaya dibaca dari situs resmi situng KPU pemilu2019.kpu.go.id asil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019 resmi versi situng KPU progres data masuk pertanggal 11 Mei 2019 Pukul 5 WIB progres data masuk 623.466 TPS Dari 813.350 TPS atau 76,65% Perolehan sementara Capres 01 Jokowi Amin Perolehan sementara Capres 02 Prabowo Sandi 51.302.897 suara atau 43,7% Selisih keduanya per 11 Mei pukul 5 WIB 14.782.774 suara Perolehan tersebut berdasarkan situng KPU sementara per 11 Mei 2019 pukul 5 WIB Menara itu untuk Pilek DPR RI data masuk 309.750 TPS dari 813.350 TPS atau 38,08% PDIP unggul dengan 20,12% Disusul oleh Golkar 13,21% Diikuti oleh Grindra 11,74% Nasdem 9,5% Sementara itu PKB naik menjadi 9,14% Demokrat menyusul dengan 7,93% PKS 7,22% PAN 7,02% ANP 3 4,18% Sementara tujuh partai lainnya masih di bawah Ambang Parlementary Trishol Alam kesempatan terpisah rapat plenok rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Di wilayah pemungutan suara luar negeri telah rampung 129 dari 130 wilayah Dimana hasilnya Joko Wikiai Haji Ma'ruf Amin Unggul dengan suara 520.485 suara Sementara Prabowo Sandi 181.116 suara Hingga 10 Mei kemarin tersisa satu wilayah pemilihan yaitu Kuala Lumpur, Malaysia Di samping itu KPU juga menggelar rapat plenok rekapitulasi Hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri Dan penetapan hasil pemilu 2019 Rekapitulasi dimulai dengan membacakan hasil rekapitulasi suara Provinsi Bali Rekapitulasi suara pemilu Provinsi Bali sah Ujar Ketua Rekapitulasi pemilu Hasim Asari Dalam rapat pleno di kantor KPU Hasil rekapitulasi untuk Provinsi Bali yang telah disahkan Jokowi Ma'ruf Amin 2.351.057 suara Sementara pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Sandi 213.415 suara Ayayayaya Bagaimana menurut Anda? Nyustizen Ha 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 Terima kasih telah menonton